Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah perunda pasar jaya soal kewajiban pedagang dan pembeli menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 berupa kartu sertifikat sebelum masuk ke pasar, termasuk pasar tanah abang. Menurut Riza, kebijakan yang diambil oleh pasar jaya ini juga agar dapat mendorong masyarakat, termasuk pedagang dan pembeli, untuk menyegarakan mendapatkan vaksin. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, membuat pasar tanah abang menjadi sepi pengunjung. Mengutip dari detik.com, para pedagang tak jarang juga tutup bahkan diberi pemberitahuan bahwa toko itu dijual atau disewakan. Para pedagang berharap agar PPKM level 4 dapat lebih dilonggarkan sehingga dapat berjualan seperti biasa.